Berat badan itu memang menjadi isu yang sangat besar untuk perempuan. Apalagi kalau berat badan itu sudah melebihi yang kita bayangkan. Banyak cara ekstrim yang akan kita lakukan. Mulai dari enggak makan, makan makanan yang sayur-sayuran. Terus kemudian enggak makan daging dan lain sebagainya. Kadang-kadang diet ketat itu akan dilakukan berminggu-minggu. Cuman sayangnya nih ya, ada sebagian dari kita mungkin yang enggak tahan dengan godaan. Sehingga mengambil cuti pada saat diet. Atau saya lebih mengenalnya dengan nama cheating day. Kalian pernah enggak sih cheating day saat diet? Cheating day kemungkinan itu wajib ya. Dalam seminggu itu minimal dua kali. Karena aktivitas tubuh itu kalau misalnya kita enggak cheating. Itu kemungkinan buat pembakaran karbohidrat di dalam tubuh kita itu enggak langsung maksimal. Menurut saya cheating day itu perlu dalam diet. Karena kita merasa bosan ya kalau diet makannya itu-itu aja. Cheating day itu sebenarnya tergantung dari diri sendiri. Ada yang mau cheating day setiap satu minggu. Nah itu perlu juga sih. Karena enggak selamanya diet itu kita lakukan satu bulan bersiful. Kamu enggak pernah merasa bersalah karena berbuat curang saat diet? Karena sebenarnya kecurangan ini enggak salah-salah amat kok. Justru saat diet kamu membutuhkan waktu istirahat diet setiap seminggu sekali. Dari artikel yang saya baca, cheating day dalam proses diet memiliki fungsi untuk memperbaiki otot. Diet akan lebih efektif ketika dipadukan dengan olahraga yang tepat. Jika jadwal latihan kamu mencakup latihan kardio atau latihan beban, maka kamu juga butuh waktu makanan bergisi untuk membalikan stamina. Masalahnya ketika diet kamu sering enggak memberikan makanan yang cukup untuk otot. Maka kamu butuh satu hari bebas diet. Biasanya disebut dengan cheating day. Untuk memulihkan kekuatan sekaligus mempersiapkan diri menjalankan latihan pada minggu depan. Jika disantap dalam jumlah yang tepat, makanan-makanan non-diet ini akan membantu memperbaiki dan juga memperkuat otot tubuh kamu. Jadi itu ya teman-teman kegunaan dari cheating day. Cheating day sendiri juga pernah dilakukan oleh salah satu selebriti Indonesia yang dulu rasanya dia punya masalah dengan berat badan. Tapi sekarang bobotnya udah turun dan lebih sehat lagi. Kalian pasti kenal dong dengan Dewi Hugges. Nah coba kita lihat ya bagaimana sih cheating day alah Dewi Hugges. Resak Madehuggesia Dewi atau lebih akrab di sapa Dewi Hugges dikenal sebagai presenter dan public speaking trainer sejak tahun 2000. Perempuan kelahiran Bali 2 Maret 1971 ini mulai dikenali dengan tubuh besarnya. Namun penampilannya saat ini dijamin akan membuat semua mata terbelalak. Bagaimana tidak, perempuan yang sibuk di aktivitas sosial ini telah berhasil menurunkan berat badannya dari 150 logam menjadi 75 logam dalam waktu 1 tahun. Sebuah pencapaian yang membuat banyak perempuan iri ya. Lupanya Hugges mencoba memanfaatkan metode hipnoterapi yang mensuggesti dirinya agar memiliki pola pikir ingin kurus. Tujuan awal Hugges melakukan diet ini adalah untuk memadukan konsep hidup sehat dengan memanfaatkan ilmu hipnoterapi yang dipelajarinya. Hugges menjalani diet untuk mendukung hipnoterapi yang telah ia lakukan. Setiap hari, ia mengkonsumsi banyak buah dan sayuran tanpa diolah. Buah dan sayuran tidak diolah itu disebut sebagai real food karena dimakan sesuai wujud aslinya tanpa tambahan pewarna, pengawet hingga pemanis. Hugges pun bisa memakan buah dan sayuran serta minum jus sepuasnya tanpa takut gemuk. Metode ini kemudian ia beri nama diet kenyang. Sudah setahun lebih Hugges menjalani diet yang sungguh-sungguh. Kini tubuhnya semakin sehat, bugar, dan ramping. Menjalani proses diet demi menurunkan berat badan bukanlah hal yang mudah. Selalu ada saja godaan yang menghampiri ketika seorang sedang diet. Hal yang sama dirasakan oleh Dewi Hugges. Saat menurunkan berat badan, Dewi mengaku menemukan banyak sekali godaan dan pada akhirnya mengakui bahwa ada cheating day di dalam dietnya. Dewi Hugges tidak hanya membuat aturan khusus tentang berapa kali dalam seminggu ia boleh melakukan cheating day. Biasanya hal itu terjadi ketika ia menemui restoran yang makanannya ia sukai. Setelah cheating day berlalu, Dewi balik ke gaya hidup normal. Untungnya Dewi selalu sadar dengan program diet hipnoterapi yang dijalaninya. Setelah melakukan cheating, ia pun akan segera balik ke pola makan sehat agar programnya tetap berjalan. Satu hal yang ditakuti oleh Dewi setelah melakukan cheating day adalah rasa ketagihan. Hal itu diakininya karena ada beberapa cacing yang masuk saat dirinya sedang tidak makan makanan sehat. Wah kalau lihat transformasi Mbah Hugges luar biasa ya. Dietnya berhasil loh teman-teman. Dan ternyata dalam dietnya dia melakukan juga cheating day satu hari dalam seminggu. Tapi saya penasaran banget nih pengen nanya ke ahli. Kira-kira kalau kita lagi melakukan diet ketat nih, cheating day perlu gak sih? Perlu, tubuh juga perlu diberi hadiah. Sesuatu yang di press terus, ditekan, dia tidak makan. Makanan, jenis makanan tertentu suatu saat tubuh minta. Waktu minta seperti itu kasih cheating day. Tapi dalam seminggu cheating day-nya cukup sehari, maksimal dua hari. Jadi lima hari harus tetap diet. Sebenarnya kalau Anda sudah membuat tubuh Anda jadikan satu kebiasaan makan yang sehat, Waktu cheating day, tubuh Anda yang ngontrol diri. Bukan otak kita, tubuhnya yang nolak. Tubuh nolak apa? Mulut, perut. Perut sudah tidak terbiasa diisi banyak. Sudah tidak terbiasa diisi makanan yang menggemukkan. Waktu Anda sudah habitnya terbentuk, diisi banyak gak enak, muak. Mulut juga gak enak. Makan gorengnya juga udah males. Jadi waktu cheating day, ikuti perasaan dari tubuh Anda. Kalau tubuh Anda sudah nolak, ya stop. Jangan dicerutkan. Gimana menu kedua saya, teman-teman? Menarik ya. Kalau kalian masih punya pertanyaan, silahkan mention aja di Twitter ataupun di Instagramnya, at wonderfoodnet. Jangan kemana-mana, karena setelah ini saya akan kembali. Jangan kemana-mana, karena setelah ini saya akan kembali. Jangan kemana-mana, karena setelah ini saya akan kembali.